PSI ribut ya, baik itu Jeffrey Giovanni ataupun ketua Dewan apa namanya itu ketua istilahnya itu majelis Dewan di partai itu yang ingin mengusurkan Jokowi itu bisa menjadi ketua dari koalisi besar barisan nasional barisan nasional saya bilang, ini kita orang Indonesia kok mau niru Malaysia dengan barisan nasional, dan saya bilang kalau Anda memikirkan itu tahukah kenapa Malaysia itu ada barisan nasional pada masa lalu ya, karena Anda tahu Malaysia itu memang ada tiga etnik besar di situ yaitu etnik Melayu, etnik India, dan etnik Tionghoa di situ kan, makanya tiga etnik besar itu ya, atau partai yang menaungi tiga etnik besar itu mereka kemudian menyatu dalam satu kekuatan yang namanya barisan nasional tapi kita tahu Indonesia tidak mengenal pembagian tiga etnik ataupun apa isinya itu ras di dalam negara kita ya Anda juga lihat juga ya kalau dia akan menjadi pemimpin dari koalisi politik tersebut kemudian posisi dia itu apa maksud saya kalau dia menjadi ketua dia harus menjadi ketua partai enggak? enggak mungkin lah ujuk-ujuk dia bilang karena ini bikin sendiri nah itu ya dan sekarang Anda perhatikan ya yang menjadi penentang dari ide mengenai menjadikan Jokowi sebagai apa namanya itu ketua dari koalisi politik besar ini pertama pernyataan keras itu datang dari Demokrat ya kenapa di begini? karena Demokrat mengatakan ini kan kami kan independen kenapa kemudian kita harus disatukan menjadi koalisi besar dan kita harus tunduk pada pemimpin dari koalisi ini padahal kita tahu yang namanya pemimpin koalisi itu memang lahir pada era SBY ya ketika misalnya SBY melihat ini partai-partai koalisi yang mendukung SBY pada situ kadang bandel juga gitu kan di apa di parlement masih bersuara-suara minir makanya kemudian Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu Abu Rizal Bakri diangkat oleh SBY menjadi Ketua Koalisi pertanyaan saya Ketua Koalisi itu kan pada masa itu di apa namanya itu digagas oleh Presiden pertanyaan saya apakah kemudian Prabowo memang menggagas adanya koalisi besar itu apalagi kemudian dikatakan ini akan menjadi koalisi permanen untuk 20 tahun ke depan ya terima kasih Terima kasih.